Indonesia tengah bersiap penghelat Piala Dunia U17 yang digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Sejumlah persiapan, salah satunya stadion kini dibenahi untuk laga para calon bintang sepak bola dunia. Resmi, Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Selain jadi tuan rumah, posisi Indonesia bergensi karena jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara setelah Australia tersingkir oleh Jepang dalam upaya mencapai semifinal Piala Asia U17 yang tengah digelar saat ini. Dengan gengsi ini, Indonesia mesti serius menyiapkan diri agar sukses sebagai tuan rumah ajang dunia sepak bola. Salah satu yang kini jadi sorotan FIFA yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 adalah stadion. Dengan 24 tim yang terseleksi, masuk 6 grup, perlu 6 stadion yang siap melayani para calon pemain profesional dunia berlaka. Masalahnya, kini satu stadion harus digantikan, yakni stadion utama Glora Bung Karno, Jakarta. Glora Bung Karno sudah jadi tempat penyelenggaran konser kelompok musik Coldplay. Coldplay berkonser di GBK pada 15 November 2023. Sementara itu, pertandingan Piala Dunia U17 sudah digelar sejak 10 November sampai 2 Desember 2023. Maka, Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir, mencari stadion pengganti GBK. Nah, kepercayaan yang diberikan PIPA kepada Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venue-nya kan memang sudah, sudah ada. Dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan. Tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Ya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada. Ada JIS, ada. Ada di Manahan, ada. Ada di Jala, apa? Harupat, ada. Banyak. Erick, yang juga Menteri BUMN Kabinet Indonesia Maju, kini menimbang Jakarta International Stadium atau JIS. Sementara itu, lima lagi stadion kini sudah pasti digunakan. Kelimanya adalah stadion yang sudah pernah diinspeksi FIFA saat Indonesia masih dalam rencana FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni. Indonesia gagal menjadi tuan rumah karena sejumlah kontroversi, terutama penolakan tim Israel U20 berlagak di Indonesia oleh sejumlah pihak. Bila JIS resmi diizinkan FIFA, maka stadion penyelenggara Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023 lengkap menjadi enam stadion. Glora Bung Tomo berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Stadion berkapasitas 40 ribu penonton tersebut sudah lolos inspeksi FIFA saat Piala Dunia U20. Di tempat inilah, tim baju ijo persebaya Surabaya bermarkas. Selanjutnya adalah stadion yang dipakai di ASEAN Games 2018, yakni Stadion Glora Sriwijaya Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan. berkapasitas 23 ribu penonton. Stadion ini adalah markas Sriwijaya FC. Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah pada rencana Piala Dunia U20 sebagai stadion pertandingan pembuka. Stadion markas Persis Solo yang kini berlagak di Liga 1 berkapasitas 20 ribu penonton. Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumingraka menyatakan segera menyiapkan secara khusus stadion ini menyambut para pemain dan supporter dari berbagai negara. Di Bandung, Jawa Barat, ada si Jalak Harupat yang siap menampung 30 ribu penonton. Stadion ini adalah markas Persis Bandung. Dan di Bali, sudah siap Stadion Kapten Iwayan Dipta yang berkapasitas 25 ribu penonton. Masih ada 4 bulan untuk persiapan semuanya agar seluruh stadion siap dan bisa menyambut pesta sepak bola dunia usia 17 tahun yang merupakan ajang para calon pemain profesional sepak bola dunia. Tim Liputan, Kompas TV.